Sebagai antisipasi aksi kriminalitas dan lainnya, 4 titik CCTV terpasang di dalam kota Kuala Tunggal. Salah satunya CCTV terpasang di Jalan Patunas Simpang 4 Lampu Merah. Pemasangan CCTV ini dianggap penting karena merupakan tempat keramaian dan rawan akan tindak kejahatan. Adanya CCTV yang terpasang di beberapa titik di kota Kuala Tunggal. Saat ini dinilai sangat membantu pihak kepolisian dalam mengantisipasi aksi kriminalitas. Sebab dengan adanya CCTV di 4 titik kota Kuala Tunggal, ini dapat mempermudah pihak kepolisian untuk mengungkap kasus jika terjadi aksi kriminalitas di dalam kota Kuala Tunggal. Ada pun 4 titik CCTV yang terpasang yakni Simpang Parit Gompok, Simpang Pahlawan, Simpang Alun-Alun, dan Simpang Patunas Lampu Merah. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanjung Cabung Barat AKBP Muharman Arta membenarkan bahwa terdapat 4 titik CCTV di kota Kuala Tunggal. Penempatan 4 titik CCTV tersebut dianggap telah sesuai, sebab 4 titik CCTV yang terpasang ini merupakan daerah rawan maupun daerah tempat publik. Selain itu, ini juga sebagai upaya menekan angka kriminalitas di kota Kuala Tunggal. Memang itu kami adakan untuk kegiatan-kegiatan kepolisian, khususnya daerah-daerah rawan kriminal. Untuk prakteknya kami kerjasama dengan Diskob Info Kabupaten, jadi mereka sebagai leading sektornya kami mengarahkan. Khususnya di sini yang kami sudah pasang ada 4 daerah di Taman PKK, itu rawanannya di sana biasa tempat keramaian masyarakat, dengan berangkaki lima, kerawanan premanisme, dan anak-anak muda, anak peronong-peron. Kemudian di alun-alun, sama selain tempat keramaian masyarakat, premanisme, di sana juga dapat dijadikan lokasi balap liar maupun lokasi umut rasa. Kemudian ada di Simpang Gor, Simpang Persitat ya, itu kerawanannya ya kemacetan dan terjadi laka lantas karena persimpangan. Kemudian yang terbaru dari Diskob Info juga menambah satu lagi untuk di Simpang Parit Gompong. Lebih lanjut, Kapolres Muharman menambahkan, pihaknya juga gencar melakukan patroli di dalam kota Kuala Tunggal, terkhusus di tempat yang dianggap rawan kriminalitas. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!